Intro Di Ramadan Tapi ada yang aneh tahun itu Tahun itu dia etikaf selama 20 hari 20 malam Dia tidak keluar dari masjid Nabal Ada yang aneh Karena yang biasanya 10 hari 10 malam Kalau kita sholat di masjid Nabawi Tepat di Mi'arab Maka disamping Mi'arab sebelah kiri Ada satu tiang bernama Ustuwa Natusarir Sampai hari ini masih tertulis Ustuwa Natusarir Ustuwa Natusarir artinya tiang Sarir tempat tidur Karena di bawah tiang itu diletakkan tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disitulah Nabi Besamping Ustuwa Natusarir ada namanya Ustuwa Natul Haris Tiang Haris artinya penjaga Disitulah tegaknya penjaga Nabi Yaitu Sayyidina Adi Ibni Abu Talib Di Ustuwa Natusarir itulah Sahabat melihat ketika Nabi Berjaga dari tidurnya Bangkit dari berbaringnya Nampak berbekas di pundaknya Yaitu bekas anyaman Lepah korma Yang dijadikan sebagai alasnya Lalu sahabat ingin membelikannya Kasur yang empuk Firaf Permadani yang lembut Tapi Nabi mengatakan Itu tak layak Biar aku berada di atas anyaman Berbekas di pundak kulit yang lembut Betapa malunya kita Yang melekatkan tubuh ini Di atas kain yang lembut Di bawah kain lembut itu Ada kasur yang tebal Di bawah kasur yang tebal Itu ada lagi alas yang tinggi Lalu kemudian kita meminta Kepada Allah Masukkan kami ke dalam syurga Bersama orang-orang baik Bersama Nabi Muhammad S.A.W Sementara dia Berbekas pundaknya Karena beralaskan Alas yang keras Kelupah korma yang dianyam Yang menjadi alas pundaknya yang lembut Begitulah kehidupan dia 20 hari 20 malam Dia beriktikaf Tidak keluar sama sekali Dari masjid Nabawi Mabayna bayti Wa mimbari Antara rumahku dan mimbarku Rauzatun min riadul jannah Salah satu dari taman-taman syurga Selesai bulan Ramadhan Masuk bulan Syawal Selesai bulan Syawal Masuk Zulqa'dah Selesai Zulqa'dah Masuk Zulhijjah Di bulan Zulhijjah Beliau melaksanakan Haji Yang sebelumnya sudah difardukan Tapi barulah dilaksanakan Haji tahun itu Disebut dengan Haji Wada' Wada' Selamat tinggal Karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia Maka pada Haji Wada' Itu dia pergi ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah Ada yang unik Ada yang aneh Biasanya beliau berkurban Kambing Dia potong Satu ekor untuk keluarganya Haji Wada' Haji Muhammad Wah Untuk keluarganya Kemudian dia potong lagi Haji Ini aku potong Untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi pada saat Tahun itu Di Mina Beliau tidak menyembelih Dua ekor Tapi beliau menyembelih Dengan tangannya sendiri Enam puluh tiga ekor Tepat pada angka enam puluh tiga Dia berhenti Dan dilanjutkan oleh Sayyidina Adi Sebanyak tiga puluh tujuh ekor Maka lengkaplah seratus ekor Tidak ada satupun sahabat Yang terpikir Ada signal Ada tanda sesuatu Tentang mengapa berhenti Di angka enam puluh tiga Setelah meninggal dunia Dua bulan sesudah itu Karena saat itu Bulan Zul Hijab Muharram Safar Rabiul Awal Dua bulan lebih Setelah itu Barulah semuanya faham Mengapa berhenti Pada angka enam puluh tiga Ternyata Nabi Tidak ingin Satupun tahun Hidupnya itu Kosong daripada Berkorban Tahun pertama Dia potong Tahun kedua Sampai enam puluh tiga Lalu kemudian Setelah itu Barulah dilanjutkan Pemotongan Kontak itu Oleh Sayyidina Adi Karamallahu Wajah Radiyallahu Wajah Apa makna Dibalik itu Bahwa Nabi Tidak ingin Ada satu tahun Pun kosong Dari kurban Nabi ingin Ada penyembelihan kurban Di setiap umur Di setiap usia Di setiap waktu Yang dilewati Ada penyembelihan kurban Lagi-lagi ada yang aneh Tidak seperti sebelumnya Sebelumnya Hanya dua ekor kambing Tapi saat itu Dia potong Langsung 63 Dilengkapkan 37 Menjadi 100 ekor Lalu kemudian Sallallahu Sallam Kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwara Masuk bulan Muharam Masuk bulan Safar Masuk bulan Rabi'un awal Lalu kemudian Beberapa hari Menjelang meninggal Nabi berziarah Kemakam Baqi Yang ada Di samping Masjid Nabawi Sebelah kiri Menghadap Ke arah Qiblat Pulang dari Baqi Beliau merasakan Sakit kepala Yang amat Sangat keras Itu diadukan Kepada Sayyidatuna Aisyah Umul Muminin Radiyallahu anha Beliau juga Mengadukan Bagaimana Masih terasa Sakit Sisa-sisa Tertelan Racun Yang diberikan Seorang perempuan Yahudi Dulu Beberapa tahun Yang lalu Tiga tahun Yang lalu Tepatnya Di tahun Ketujuh Ketika orang Khaybar Mengundang dia Di perkampungan Yahudi Khaybar Di Madinah Ada Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Quraidah Ada Yahudi Bani Qainuqa Ada Yahudi Khaybar Lalu mereka Mengundang Nabi ke Khaybar Mereka tanya Makanan apa Yang paling disukai Nabi Nabi menjawab Makanan yang paling disukai Nabi adalah Kaki kambing Bagian depan Lalu mereka Sajikan kaki kambing Bagian depan itu Karena itu Makanan Kesukaan Nabi Rupanya di bagian depan Kaki kambing Itulah Mereka tanamkan Racun Yang paling Sangat Banyak Paling berbahaya Sahabat Nabi Yang mengunyah Daging kambing itu Langsung meninggal Di tempat Nabi S.A.W Sepakat Semua Ahli Syirah Bahwa Nabi Memasukkan Daging kambing itu Kemulutnya Tapi mereka Ikhtilaf Tentang Menelan Maka segera Jibril A.S. Memberitahu Bahwa ada racun Nabi memuntahkannya Keluar Tapi ada beberapa Tetes Masuk ke dalam Kenapa itu terjadi Bukankah Allah Menjaganya Bukankah malaikat Mendapatkan Wahyu Mendapatkan Ilham Mendapatkan Pesan Untuk menjaga Nabi Kenapa bisa terjadi Hikmah Di wali itu Menurut Ahli Syirah Allah ingin Menyempurkan Mi'mat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Bukan hanya Sebagai Mi'mat Penutup Para Nabi Dan Rasul Tapi juga Mi'mat Sebagai Mati Sebagai Seorang Syahid Dia Sudah cukup Penutup Nabi Dan Rasul Tapi Allah Lengkap Tak ingin Hanya Sebagai Penutup Nabi Rasul Dia juga Meninggal Sebagai Seorang Syahid Karena Meninggal Akibat Racunan Yang tertelan Di khaybat Aku masih Merasakan Sisa-sisa Racun itu Wahai Aisyah Lalu kemudian Nabi S.A.W Sempat Mengalami Kehilangan Kesadaran Lalu Sahabat Mengambilkan Air Yang Disimpan Di dalam Khirbah Kulit Kamping Yang Dijahir Sampai Tidak Keluar Air Dari Kulit Kamping Itu Karena Ketak Jahitannya Lalu Kemudian Disiramkan Ke wajah Nabi Muhammad S.A.W Ketika Air Itu Disiramkan Ke wajah Nabi Nabi Tersadar Dan Saat Nabi Tersadar Apa Yang Dia Inginkan Biasanya Orang Kalau Sudah Pisan Dia Inginkan Makanan Dia Inginkan Kenikmatan Dia Inginkan Sesuatu Tapi Nabi S.A.W Menginginkan Solat Berjamaah Dibawa Masjid Nawawi Tapi Saat Itu Keadaannya Lemah Kakinya Terseret Dia Dipapah Oleh Sahabat Nabi Oleh Sayyidina Adi Radiyallahu An Bersama Fadol Ibnu Umpas Satu Di Sulah Kiri Satu Di Sulah Kanan Mereka Memegang Tangan Nabi Kedua Tangan Nabi Di Punda Ali Dan Fadol Kedua Ini Adalah Saudara Seperti Saudara Kandung Nabi Anak Tugal Sendirian Dia Tidak Punya Saudara Kandung Tapi Ayah Hanya Punya Saudara Kandung Ayah Nabi Bernama Abdullah Abdullah Punya Saudara Bernama Abbas Abbas Punya Anak Laki Laki Itulah Fadol Abdullah Punya Saudara Kandung Bernama Abu Talib Abu Talib Punya Anak Laki Laki Bernama Ali Ayah Mereka Adik Beradik Kandung Abdullah Abbas Abu Talib Abu Talib Punya Anak Ali Abdullah Punya Anak Muhammad Abbas Punya Anak Fadol Ketiga Anak Laki Laki Ini Bersodara Kandung Satu Nasab Dengan Datuk Mereka Abdul Muttalib Abdul Muttalib Anak Hashim Hashim Anak Abdi Manab Abdi Manab Anak Kusai Keturunan Kilab Luaif Cucu Cicit Daripada Ismail Anak Kandung Ibrahim Maka Pada Saat Itu Saudara Yang Seperti Kandung Ini Memapah Nabi Membawa Ke Masjid Nabawi Nabi Tetap Tidak Meninggalkan Sholat Berjamaah Sampai Pada Akhirnya Beliau Tidak Lagi Sanggup Mampu Untuk Membim Sholat Berjamaah Maka Beliau Minta Sehidina Untuk Membim Sholat Berjamaah Itulah Muncul Ijtihad Sahabat Mengapa Yang Menjadi Khalifah Setelah Nabi Itu Abu Bakar Kenapa Bukan Omar Karena Ada Signal Seperti Semacam Pemberitahuan Secara Rahasia Bahwa Setelah Nabi Meninggal Kepemimpinan Akan Jatuh Daripada Abu Bakar Sadiq Karena Imamah Ada Dua Imam Tulsura Imam Kecil Imam Salat Imam Tulsura Imam Besar Pemimpin Negeri Kalau Sudah Imam Kecil Pemimpin Salat Menunjukkan Tanda Itu Juga Menjadi Imam Besar Imam Pemimpin Negeri Maka Ketika Abu Bakar Sadiq Yang Diminta Sebagai Pengganti Imam Saat Nabi Sakit Seolah Seperti Signal Pertanda Nabi Memberikan Ridha Nanti Setelah Meninggal Abu Bakar Sadiq Yang Akan Memimpin Kepemimpinan Politik Maka Barbaikan Sahabat Setelah Nabi Sallam Sallam Meninggal Salat Dipimpin Oleh Abu Bakar Sadiq Sahabat Menunggu Nabi Tak Juga Keluar Ternyata Signal Itu Diberikan Kepada Abu Bakar Abu Bakar Sampai Akhirnya Pada Suatu Ketika Nabi Membuka Tidak Tidak Jendela Dari Samping Kamarnya Kamarnya Bersama Aisyah Yang Langsung Tembus Ke Masjid Nabawi Sahabat Sulat Tegak Berdiri Sahabat Menunggu Bahwa Akan Dipimpin Oleh Nabi Tapi Mereka Faham Nabi Tidak Berjalan Nabi Tetap Berada Di Kamarnya Nabi Hanya Melihat Dari Balik Jendela Dari Pertanda Wajahnya Dari Anggukan Kepalanya Sadarlah Mereka Bahwa Nabi Memberikan Siknal Solatlah Bersama Abu Bakar Sundi Nabi Tetap Berada Di Kamarnya Karena Dia Tidak Bisa Ikut Serta Bersama Para Sahabat Yang Akan Melaksanakan Solat Lalu Kemudian Dibawa Oleh Fadal Dan Abu Bakar Dibawa Oleh Fadal Dan Ali Diberikan Kekuatan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Naik Ke Atas Minta Tepat Pada Hari Rabu Hari Rabu Terakhir Kamis Jumat Sabtu Pakat Senin Lima Hari Nabi Naik Atas Sampai Di Atas Mimbar Apa Kata Nabi Sallallahu Alaikum Sallam Siapa Yang Pundaknya Pernah Aku Campur Saat Aku Mencabuk Unta Lalu Ujung Campur Itu Terkena Pundaknya Karena Dia Berada Di Balik Unta Di Kuda Di Keledai Di Bukit Terkena Ujung Campur Lalu Dia Merasa Sekit Hati Tapi Dia Tidak Mau Menuntun Karena Dia Segah Aku Seorang Nabi Siapa Yang Pundaknya Pernah Aku Campur Ini Pundak Ini Pundak Muhammad Terkena Siapa Terkena Terkena Sahabat Sahabat Tau Masa Masa Perpisahan Itu Pasti Akan Datang Nabi Minta Maaf Siapa Yang Kulitnya Pernah Aku Sakiti Ini Silahkan Semua Salam Terkena Man Kuntus Satam Tulahu Erdan Siapa Yang Pernah Cakap Kukasar Menyinggung Perasaannya Man Kuntus Satam Tulahu Erdan Siapa Yang Pernah Aku Cacimaki Andai Datang Keluar Kata-kata Kasar Dari Lalu Kemudian Hatinya Tersinggung Ini Harga Diri Muhammad Silahkan Balas Semua Sahabat Terdiam Tidak Ada Sahabat Yang Ingin Balas Mereka Menikhlaskan Andai Pernah Tercampur Pundak Mereka Ya Rasulullah Jangankan Pundak Nyawa Kami Kami Beri Saat Gigi Patah Saat Lipismu Berdarah Sahabat Menghumuskan Perang Di Tengah Pasukan Berkobar Pada Perang Uhud Mereka Masuk Dijamin Pasti 99,9% Akan Mati Mereka Memberikan Nyawanya Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Abu Bakar Sidiq Hartanya Emasnya Sampai Bukal Yang Berikan Untuk Biaya Hijrah Jangankan Nyawa Jangankan Harta Semua Kami Berikan Itu Nabi Muhammad Semua Sahabat Tengah Lalu Kemudian Nabi Mertanya Siapa Yang Pernah Aku Pinjam Uangnya Dan Belum Dibayar Kemudian Tegak Seorang Sahabat Innal Laka Alayya Salasa Dara Him Engkau Ada Utang Tiga Dirham Yang Engkau Pernah Pinjam Uang Salasa Dara Tiga Dirham Dan Belum Terbayar Apa Kata Nabi Kepada Fadhal Fadhal Duduk Sampai Mimpah In Fadhal Bayarkan Nabi Bayar Tiga Dirham Fadhal Segera Membayarkan Tiga Dirham Karena Nabi Tidak Ingin Tertinggal Tidak Kalau Pernah Tersakiti Biki Yang Tertampak Rambut Yang Tertarik Kulit Yang Terluka Jangan Sampai Kita Bawa Mati Kalau Pernah Ada Hati Yang Tersakiti Jangan Sempat Ada Hati Orang Yang Sakit Maka Mintalah Maaf Itu Yang Ditunjukkan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Kemudian Hitam Putan Walaupun Mati Syahid Orang Mati Syahid Tidak Akan Merasakan Sekerasa Maut Orang Yang Mati Syahid Tidak Akan Merasakan Azab Kubur Orang Yang Mati Syahid Tidak Akan Merasakan Aysa Orang Yang Mati Syahid Langsung Masuk Surga Empat Keutamaan Mati Syahid Nabi Sayyidul Abiyahul Mursalin Pun Tidak Ingin Ada Hutang Hutang Maka Dia Minta Kepada Fadal Bayar Fadal Fadal Membayar Tapi Enak Hati Mereka Sudah Tahu Detik Perpisahan Itu Tak Akan Lama Lagi Tanda Tanda Itu Sudah Mereka Rasakan Sejak Dari Ramadhan Sejak Dari Haji Sejak Dari Zul Qadah Sejak Dari Zul Ijah Sampai Mu'aram Sampai Safar Sampai Ketika Beliau Berziarah Tiba Tiba Beliau Pergi Berziarah Bersama Para Sahabat Ke Bukit Uhud Di Bawah Bukit Uhud Beliau Ucapkan Salam Apada Suhada Uhud Assalamualaikum Biah Diyar Binal Bukhini Wa InsyaAllah Bitu Rahiku InsyaAllah Kami Akan Menyusul Kamu Wahai Suhada Uhud Sahabat Mengerti Nampaknya Seperti Ucapan Perpisahan Seakan Akan Ucapan Wadak Nabi Akan Meninggalkan Mereka Tak Lama Lagi Lalu Kemudian Sampailah Mereka Melihat Dan Dia Memilih Kamar Bersama Aisyah Karena Kamar Itulah Yang Paling Dekat Dengan Mihrab Hanya Lebih Kurang 22 Meter Saja Disini Mihrab Nya Disamping Mihrab Mimbarnya Disamping Kiri Menghadap Kekiblar Disitulah Kamarnya Antara Jarak Yang Begitu Dekat Biasanya Bilal Mengetuk Pintu Karena Nabi Salat Qobliyah Di Kamar Nabi Tidak Salat Qobliyah Di Mertanya Sudah Bolehkah Iqamat Wahai Rasulullah Kalau Rasulullah Mengatakan Aqimis Salat Iqamat Laha Bilal Barulah Bilal Merani Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu Anla Ilaha Ilallah Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Ayyan Salat Ayyan Al-Falah Kada Qamat Salah Kada Qamat Salah Allahu Akbar Allahu Akbar Laha Ilaha Ilallah Tapi Hari Itu Tidak Ada Signal Lari Nabi Karena Nabi Berada Di kamar Di Pak Pak Tak Sampai Akhirnya Datanglah Sayyidah Fatima Masuk Dalam Kamar Nabi Nabi Membisikkan Sesuatu Ketelinga Fatima Tersenyum Nabi Membisikkan Sesuatu Ketelinga Fatima Bersedih Kelihatan Dari Rauk Wajah Fatima Ada Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Nabi Berbisik Sesuatu Berbisik Tersenyum Yang Sama Lihat Wajahnya Seperti Gembira Mendengar Sesuatu Setelah Itu Berlalu Lalu Aisyah Bertanya Dupada Fatima Apa Yang Dibisikkan Yang Fatima Kata Fatima Tak Lama Lagi Saya Tak Lama Lagi Masanya Aku Akan Menghadap Allah Inilah Masa Masa Terakhir Aku Kenapa Nabi Kenapa Fatima Tersenyum Karena Nabi Berbisi Engkau Adalah Orang Pertama Yang Akan Menyusul Di antara Kau Adalah Orang Pertama Yang Bersama Dengan Engkau Adalah Orang Pertama Yang Akan Menyusul Aku Ucapan Nabi Itu Benar Tidak Ada Yang Lebih Daripada Itu Bahwa Setelah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggal Enam Bulan Lamanya Tak Lama Hanya Enam Bulan Saja Setelah Itu Sayyidatun Fatima Menyusul Dari Muhammad Sallallahu Alayhi Anaknya Dikatakan Nabi Innal Hassan Wal Husein Sayyida Syababi Ahli Jannah Sesungguhnya Sayyidina Al-Hassan Sayyidina Husein Adalah Dua Pemimpin Pemuda 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 Yang Salat Subuh Ini Pemuda Pemuda Ahli Surga Ini Akan Dipimpin Oleh Sayyidina Al-Hassan Sayyidina Husein Fatima Sayyidin Tunisai Ahli Jannah Perempuan Perempuan Yang Hadir Di Majlis Ilmu Ini Perempuan Perempuan Salihah Yang Hidup Bersama Kita Saat Ini Mereka Akan Masuk Surga Dipimpin Oleh Sayyidina Nisai Ahli Jannah Yaitu Khadijah Yaitu Sayyidina Fatima Buah Pernikahan Nabi Dari Sayyidina Khadijah Al-Qurra Itu yang membuat Fatima Tersengah Bagaimana Rasanya Ketika Kebahagiaan Bersatu Dengan Kesih Satu Sisi Merasa Bersedih Karena Akan Berpisah Dengan Nabi Tapi Ternyata Perpisahan Tidak Berpisah Perpisahan Tidak Lama Hanya Sekedar Bulan Saja Setelah Itu Engkau Akan Menyusul Engkau Akan Menyusul Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad 14 Abad Yang Lalu Kisah Itu Terjadi Tapi Seagang Kita Bersama Dalam Ruangan Itu Bersama Aisyah Bersama Fatima Mudah-mudahan Kesusahan Kita Ini Akan Membuat Kita Dekat Dengan Nabi Tidak Ada Yang Bisa Menguatkan Jiwa Kita Selain Daripada Takbir Allahu Akbar Jangan Biarkan Jiwa Ini Larut Bersama Kesedihan Tidak Tidak Layak Untuk Sedih Karena Orang-orang Beriman Dia Mesti Kuat Allah Bersama Dia Rasulullah Sallallahu Sallam Selalu Bersama Dia Kita Tetap Berselawat Kita Tetap Agungkan Allah Kenapa Kita Mesti Rapu Kenapa Kita Mesti Bersedih Wali Wali Allah Orang-orang Yang Menolong Agama Allah Tak ada Takut Dalam Hati Mereka Tak ada Takut Dalam Jiwa Mereka Mereka Tidak Bersedih Yang Tidak Boleh Hanya Memukul Pipi Menarik Narik Kantong Menarik Narik Rambut Menyobik Nyobik Baju Laisa Minda Mendarabal Khudud Wasyakal Juyuh Siapa Yang Memukul Pipi Siapa Menarik Rambut Siapa Merobek Kantong Bukan Umat Muhammad Sallallahu Allaih Sallallahu Allaih Anapun Menetaskan Air Keanak Ibrahim Meninggal Dalam Usia 18 Bulan 18 Bulan Umur Anak Kesayangan Itu Meninggal Mereka Mata Nabi Kenapa Komen Menangis Ya Rasulullah Amat Arda Ya Rasulullah Apakah Engkau Tidak Ridha Atas Ketetapan Allah Ini Aku Ridha Kata Kenapa Engkau Menangis Bukan Pankasih Saya Air Mata Kita Bukan Marah Kepada Allah Kita Bukan Tidak Senang Ini Bukan Niyah Ini Bukan Ratapan Ini Bukan Majlis Ratapan Ratapan Adalah Sumpah Serapah Mengapa Anakku Yang Meninggal Mengapa Menantuku Yang Meninggal Mengapa Suamiku Yang Meninggal Kita Tidak Meratap Kita Tidak Meratap Ini Air Mata Kesedihan Ini Air Mata Kesedihan Selama Mulut Tidak Menyumpah Serapah Da'udna Kata Nabi Ketika Ada Beberapa Perempuan Yang Menangis Bersama Nabi Berjalan Sayyidina Omar Radiyallahu Adhan Lalu Apa Kata Omar Da'udna Biarkan Nangis Ungkapan Kesedihan Selama Tangan Tidak Menarik Rambut Selama Mulut Tidak Berkata Sumpah Serapah Maka Biarkan Bahkan Ketika Nabi Memegang Jenazah Uthman Ibn Ma'udun Menetes Air Mata Nabi Jatuh Ke Pipinya Jatuh Ke Janggutnya Jatuh Ke bawah Sampai Kewajah Uthman Ibn Ma'udun Menunjukkan Air Mata Itu Banyak Nabi 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 Hatinya Lembur Menangis Adalah Ungkapan Kasih Sayang Menangis Adalah Ungkapan Kesebihan Menangis Adalah Ungkapan Keribuan Menangis Adalah Ungkapan Melepaskan Jiwa Yang Tertahan Tapi Kita Jadak Larut Dalam Tangisan Nabi Berbaring Lalu Kemudian Ditutupi Wajah Ditutupi Dengan Kain Tapi Perlahan Dia Bukakan Sampai Akhirnya Tangan Itu Tidak Bisa Kemudian Sayyidatina Aisyah Membacakan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Iyakana Suratul Mustafim Suratul Ladinan Amtaarikum Wajmawdu Wa'adik Alhamdulillah Dibacakannya Bismillah Alhamdulillah 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 ayat-ayat yang sudah dibacakannya itu yang penuh berkah ditiupkan padahal mestinya kita yang membacakan kita tiupkan ke tapak tangan kita lalu kita usapkan kewajar orang yang sakit tapi Sayyidatuna Aisyah tidak ingin melangkahi ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya ada tangan yang lebih mulia daripada tangannya itulah tangan Sayyidun Ahli Jannah Sayyidina Maulana Muhammad Sayyidina Maulana Muhammad ditiupkan ke tapak tangannya lalu diusapkan kewajah Nabi Muhammad Sayyidina Maulana Muhammad Aisyah melihat diwajah Nabi seperti menginginkan sesuatu sebagai seorang isteri yang menemani Nabi dalam suka dan duka dalam senang dan tawa maka Nabi mengerti bahasa Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan oleh Nabi SAW lalu kemudian Aisyah faham bahawa Nabi menginginkan siwa Nabi suka kepada siwa laula'an asyuka ala ummati lalu tidak memberatkan bagi umanku lawatuhum bis siwa pasti aku perintahkan mereka bersiwa rendahkul bisalah dalam setiap salat lalu kemudian Aisyah mengambil siwa lalu menerobit ujung kulit siwa dan mengunyahkannya agar ujung siwa itu keluar serabutnya lalu kemudian diberikan diletakkan ke bibir Nabi SAW air liur terakhir yang bersatu dengan mulut Nabi SAW adalah air liur yang dihigitkan oleh Sayyidatuna Aisyah ke ujung siwa lalu diberikan tanpa senyum di wajah Nabi SAW makin lemah hari Senin saat yang amat sangat menyedihkan Nabi makin lemah Nabi berkata apa kata Nabi SAW as-salah 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 salat wa ma malakan aiman dan budak bahasa ayat as-salah simbol tentang hubungan ablum min Allah jangan pernah putus jangan pernah putus salat jangan tinggalkan salat jangan tinggalkan masjid pesan Nabi itu kita tidak hanya sekedar larut menetaskan air mata tapi juga kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW beginilah ramainya umat Muhammad SAW wahai Allah mereka datang bukan kerana engkau wahai pengurus masjid mereka datang bukan kerana engkau mereka datang karena ingin melaksanakan pesan terakhir Nabi as-salah 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 wa ma malakan aiman hamba sahaya orang yang paling lemah rendah levelnya budak hamba sahaya Nabi tidak mengatakan jaga ibumu karena kalian pasti menjaga ibu kalian jaga ayahmu karena kalian pasti menjaga alamu jaga istrimu karena kalian menjaga tapi ada orang yang paling lemah paling rendah budak hamba sahaya jangan kalian jangan kalian hati jangan kalian susahkan mereka jangan kalian buat mereka seperti kuli jangan buat mereka Nabi mengajarkan membebaskan muda hamba sahaya akhirnya hari ini tidak ada lagi perbudakan tidak lagi hamba sahaya tapi membantu membantu kalian jangan kalian makan gajinya jangan kalian makan titik puluh keringannya supir kalian security kalian orang yang menggali parit untuk mencari makan pekerja kalian sampai hati kalian makan titik puluh keringannya sampai masanya nanti mereka lebih mulia daripada kalian dan amal sholat kalian kuasa kalian akan habis diambil atau dulu namal muflis tahukah kamu siapa itu orang yang bangkut siapa itu ya Rasulullah orang yang datang menghadap Allah dengan sholat yang banyak kuasa kuasanya banyak kuasa haji umrahnya banyak tapi dia sudah mereka akan datang menuntut dihadapan Allah Nabi boleh bersahat asalah asalah jaga jangan tinggalkan budak hamba sahaya hari ini tidak lagi ada hamba sahaya tapi ada orang-orang rumah di sekitar kita anak yatim diantar kalian jaga fakir miskin diantar kalian jaga janda-janda tua suaminya sudah meninggal hidup sebatang kara anaknya tidak lagi ada jaga jangan sampai mereka kelaparan mereka orang-orang yang orang-orang lemah berada di bawah kekuasaan kalian maka tolong mereka apa kata Nabi s.a.w. sebelum dia meninggal Allah mereka menjadikan Sampai hari ini tidak ada satupun orang Islam di dunia ini Yang meratakan kubur dengan tanah Dan di atas kubur itu dibangun masjid Sebagai tempat ibadah tidak ada Di bawah lantai ini tidak ada kuburan Andai ada kubur di bawah lantai ini Maka kita sudah melanggar peringatan terakhir Detik-detik dalam rosul meninggal Biasanya orang meninggal akan menyampaikan pesan-pesan penting Hari itu dia lepaskan semua Budak-budak hamba sahayahnya dia merdekakan semua Tombaknya, pedangnya, baju bersihnya Dia wakamkan semua visabilillah Tidak ada yang melekat pada tubuhnya Dia ingin mati menghadap Allah SWT dalam keadaan bersih-bersih-bersihnya Tapi pesan-pesan ini penting Dia tidak ingin ada orang membangun makam menjadi tempat ibadah Lalu kemudian orang beribadah di sana Solat di atasnya Ada pun ada makam di samping kiri masjid Di samping kanan masjid Ada dinding, ada jalan Maka itu tidak termasuk menjadikan makam sebagai masjid Yang dilarang hanyalah Meratakan makam Lalu dibangun masjid di atasnya Laknan Allah, laknan Rasulullah kepada mereka yang melakukan itu Dan kita tidak ada satupun yang melakukan itu Masjid kita bersih daripada ini Sampai akhirnya saat petang hari Nabi mulai menatakan Apa kata Nabi SAW Akan bersama dengan para Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Hayyub, Sulaiman, Zulkibri Mereka sudah lama menantikan Saat Israq Mi'ras bertemu di langit pertama Dipertemu di langit kedua Bertemu di langit ketiga Bahkan Engkau yang menjadi imamnya saat salat di Masjid Al-Aqsa Tapi ini pertemuan 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 bukan antara hidup dengan mati Tapi pertemuan antara orang yang sudah meninggalkan kehidupan Ma'an Nabi'in Akan bersama dengan para Nabi Wasiddiqin Akan bersama dengan para Siddiqin Orang-orang yang benar Wasyuhada Akan bersama dengan orang yang mati syahid Wasali'in Akan bersama dengan orang-orang yang salih Mereka itulah sebaik-baik teman Kalian sahabat sahabat Kalian adalah orang-orang baik Tapi aku akan bertemu dengan orang yang lebih baik Syahabat dia Para Nabi Wasiddiqin Wasuhada Wasali'in Puncaknya Kalimat panjang itu tak lagi keluar dari mulut Nabi Tapi mengatakan Allahumma birrafiqin a'la Akan bersama dengan Allah Yang maha tinggi Tidak ada lagi Tadi bersama sahabat Bersama isteri Bersama anak Bersama Sayyidatuna Fatimah Bersama Sayyidatuna Aisyah Tapi hari ini Sudah lebih tinggi lagi Bersama para Nabi Bersama Siddiqin Bersama suadak Bersama salih Tapi setelah itu Hanya tinggal satu Allahumma birrafiqin Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Nampak perlahan Ruh itu keluar Dari jasad Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di kamar yang agung dan mulia Di tempat yang mulia Antara kamar itu dan mimbar Sampai berita itu kepada sahabat Ada sahabat Yang tak tahan Mangkat tersedak Sampai kekurangkomen Tapi berita itu Sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab Umar orang yang amat sangat Hebat Sebelum Umar masuk Islam Tidak ada orang yang berani Membaca Al-Quran Dengan suara keras Semuanya bersembunyi Tapi begitu Umar masuk Islam Orang berani Begitu juga respon kepada Umar Begitu sampai berita kepada Umar Wahai Umar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sudah meninggal Wahai Umar Umar mencabut pedangnya Siapa yang mengatakan Muhammad mati Akan aku pancung kepalanya Kata Umar Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati Akan aku pancung kepalanya Kata Umar Saat itu datang Abu Bakar Datang Abu Bakar Sibid Membacakan ayat Wa maa muhammadun illa rasul Wa maa muhammadun illa rasul Muhammad bukan Tuhan Muhammad hanyalah seorang rasul Qadha lasmini qabali rusul Sebelum dia juga sudah ada rasul rasul Ada Adam Ada Idris Idris meninggal Ada Nuh Nuh meninggal Ada Ayyub Hayyub meninggal Ada Zulkifri meninggal Ada Musa Musa meninggal Ada Arun Arun meninggal Qadha lasmin qabali rusul Apa imata Kalau dia meninggal Auqutila Atau dia dibunuh orang Itqalabatum ala aqabiku Apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Apakah kalian akan murtad? Begitu mendengar ayat itu Padahal Umar bin Atab hafal Qur'an Padahal Umar bin Atab termasuk Empat puluh sahabat kutabul wahyu penulis wahyu Tidak apakah dia ayat itu? Dia apal Qur'an Dia penulis wahyu Tapi kenapa ketika pukulan berat itu datang Lupa hilang ayat itu di kepala mata Maka kita pun begitu Dalam hidup ini Kadang ketika pukulan berat itu datang Kita perlu sahabat Kita perlu teman-teman Saat ini Abdul Somad yang mengingatkan Saat ini Abdul Somad yang membacakan Tapi sampai masanya pukulan berat itu datang bertubi Abdul Somad pun lupa Siapa yang akan mengingatkan dia? Ada sahabat-sahabat Sahabat-sahabat dakwah semua Abdul Somad bukan guru Abdul Somad bukan imam Abdul Somad bukan syair Abdul Somad bukan habib Abdul Somad hanyalah seorang sahabat dakwah Yang saling mengingatkan Watawasaw bilhaq Watawasaw bisal Hari ini aku yang menyiatkan Tapi besok aku boleh lupa Besok aku boleh lalai Kalian yang akan mengingatkan Ustaz Somad dulu yang ceramah tentang ini Ustaz Somad dulu yang Kenapa engkau lupa Ustaz? Hari ini semua khid yang penuh berkah Ya Allah berkahi umatku ini pada waktu pagi Pada waktu subuh Lalu kemudian Berita itu sampai kepada Omar Omar tak dapat menguasai jiwanya Ternyata cinta mengalahkan ayat Ternyata cinta Mengalahkan semuanya Tapi ada orang tua yang sanggup Membuat penerang itu terjadi Bagaimana dengan sahabat yang lain? Bilal tidak sanggup tinggal di kota Al-Madinah Al-Nawarah Bagaimana mungkin dia bisa sanggup tinggal di sana Setelah sumber Dia akan mengetuk pintu itu Dan mulai besok Selasa Kalau dia ketuk pintu itu Tidak ada lagi yang keluar Bagaimana mungkin dia sanggup tinggal di sana Dia tinggalkan di kota Al-Madinah Bila tak sanggup memandangkan alat Bila pergi ke negeri Syah Dia tinggalkan di kota Al-Madinah Al-Mulawarah Dia pergi ke negeri Syah Sampai akhirnya Anas bin Malik Pergi Pindah Ke Basra Anas bin Malik Sahabat yang terakhir meninggal di Basra Tahun 93 Tahun 94 Mereka tidak sanggup Mereka tidak sanggup tinggal di sana Sebagian sahabat menetap Karena kekuatan iman Kekuatan cinta Tapi sebagian sahabat juga Harus menghindar jauh Karena kerinduan yang begitu mendalam Sampai akhirnya Bilal tetap menetap di sana Sampai akhirnya Umar merasa Perlulah Bilal kembali Sekali-sekali Datanglah Bilal Ke kota Al-Madinah Al-Mulawarah Aku tidak sanggup Kata Bilal Bagaimana aku akan Memandangkan azan di sana Yang biasanya Kalau aku mengandangkan azan Setelah itu aku ikhoman Kalau aku ikhoman Ada yang keluar dari kamar itu Nanti kalau aku ikhoman Tidak keluar dari sana Tidak sanggup aku Sampai akhirnya datang Sayyidinal Hasan Sayyidinal Hussein Bilal tidak sanggup menolak Ini yang meminta adalah Cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Datanglah Bilal Datanglah Bilal Ke kota Al-Madinah Kami tahu cintamu kepada Nabi Luar biasa Kami tahu Engkau bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kami tahu bahwa Engkau amat sangat kagum Besar cintamu Tapi datanglah Bilal tak sanggup menolak Yang akan dia temui ini Bukan orang biasa Tapi cucu Yang mengalir talahnya Dalam darah mereka Maka dia datang Hari itu Bilal datang Ke kota Al-Madinah Bilal mempemandangkan Kajam subuh Terdengar suara Bilal Allahu Akbar Allahu Akbar Sahabat mendengar suara Yang tak pernah mereka dengar Itu suara orang yang dulu Ketika azad berpemandang Pasti Nabi akan keluar Kalau begitu nanti Hidup lagi Kata mereka Itu dulu suara Dulu sudah lama Kami tak mendengar suara itu Berarti dia sekarang Sedang berailah di Madinah Berarti dia sedang datang sekarang Kami ingin mendengarnya Kami ingin Ramai sahabat Nabi Dan Al-Madinah Ramai mereka datang Ke masjid Nabawi Karena mereka yakin Dan percaya Kalau suara itu keluar Nabi pasti akan datang Tapi itu ternyata tidak Ketika Bilal Bulman akan azad Mereka hanya berjumpa Dengan bilal Mereka hanya berjumpa Dengan bersaing Cucingkan dulu Assalamualaikum Kita tak pernah Kita tak pernah Kita hanya mengucapkan Sejahtera Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Nanti kalian akan minum Dari telaga itu Nabi naik ke atas pembar Aku lihat ada telaga Kata Nabi Ada telaga haut Dan kalian akan minum disini Siapa yang minum dari sana Ya Rasulullah Ikhwani Ikhwani Saudara-saudara aku akan minum dari sana Kamikah itu ya Rasulullah Entum asuhadi Kalian sahabat Kalian sahabat Kalian sahabat Yang akan minum nanti disini Ikhwani Siapa itu ya Rasulullah Amanubi walam ya rauni Mereka beriman kepada aku Padahal tak pernah melihat aku Mudah-mudahan kita termasuk Aku bukan orang Arab Aku tidak Quraish Aku tidak pernah bersamanya Tapi 14 abad jarak kita dengan dia 1430 9 tahun yang lalu Jarak kita dengan dia Dia tidak memikir kaki kita Bapak giginya Berdarah polipisnya Berdarah kakinya Sahabat berkata Engkau punya doa Engkau punya doa Muali Rasulullah Kau doa Rata mereka dengan tanah Kau doa sekali saja Mati mereka ya Rasulullah Mintakan doa itu ya Rasulullah Allah masyarakat Sayyidina Muhammad Sekali saja kau berdoa ya Rasulullah Akan mati mereka semua Kata Rasulullah tidak Doa itu aku simpan Untuk siapa? Untuk kalian nanti Di padang masa Aku simpan doa itu Syafaatan liumati Dia pikirkan kita 14 abad yang lagu Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya Tolonglah agama Allah ini Kalian dirikan MDA Tolong fakir miskin Air mata tidak cukup Untuk menolong agama Rasulullah Pemimpin-pemimpin Raja-raja Sultan-sultan Kalian semua akan mati Menghadap Allah Satu-satunya syafaat Hanyalah syafaat Rasulullah S.A.W. Sungguh ini Bapak-bapak dari kepolisian Bapak-bapak dari TNI Hadirin hadirat sekalian Kita semua insyaAllah Mendapat syafaat Nabi Muhammad S.A.W. Cinta kita mendalam Abdul Sohman Kau bukan siapa-siapa Mereka mendengar Kau bicara Karena yang keluar dari mulutmu Itu Hanyalah Sabda Rasulullah S.A.W. Kau hanya meminjam Kemuliaannya 0,001% Yang dipinjamkannya Kau hanya cerita Tentang dia Mereka sayang Kepadamu Karena dia Allah Masalli Alas Tapi cinta kepada Allah Kata Yahudi Kami cinta kepada Allah Kata Nasrani Kami cinta kepada Allah Kul katakan In kuntum tu'ibun Allah Kalau memang betul kalian Cinta kepada Allah Wattabi'uni ikuti aku Tidak ada yang diterima Di akhirat Kecuali orang yang mengikuti Muhammad Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna muhammad Rasulullah Kerinduan kita kepada dia Mereka dulu mencium Wajah Mereka dulu mencium Tapak tangannya Apa kata Anas bin Malik Orang yang paling Beruntung itu Wanimtun Nabi Asyara Sinin Aku melayani dia Sepuluh tahun Lamanya Setel Aku bawakan Air wuduknya Aku siapkan Aku berjalan Di belakangnya Aku cium Tapak tangannya Lebih harus Dari Sutra Lebih harum Lebih harum Dari Kami tidak Seberuntung Engkau Anas bin Malik Tapi kami ingin Ikuti bersamanya Dan kami ingin Minum di telaga ini Rasulullah Sampai minum di telaga ini Layak Mautiha Abadan Tidak akan haus Untuk selamanya Selamatkan anak-anak Cucu kami Ya Allah Dengan sampai Beralih akidah Kepada yang lain Kerinduan kita Kepada yang hanya dapat Kita lakukan Dengan satu Dengan dua Dengan tiga Tolong agamanya Tolong agamanya Dan kita berbanyak Salawat Asal datang Rindu dalam Hati Salawat Allah Rasulullah Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Tapi dia juga Masih punya Keturunan-keturunan Alah Keturunan-keturunan Kita tak terjaga Para abak-ibu kita Abib Omar bin Akhus Para ahli baik Yang ahli sunnah Wal jamaah Ahli baik Yang mencintai Omar Tapi juga Mencintai Ali Ahli baik Yang mengagumkan Ali Tapi juga Tidak mencacimaki Abu Bakar Omar Uthman Karena ada juga Yang mencacimaki Abu Bakar Omar Uthman Ikutlah ahli baik Ikutlah keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang tidak membeda-bedakan Antara sahabat Mereka tetap berkata Abu Bakar Siddiq Radiyallah Umar Ibn Ghattab Radiyallahu an Para habaib Habib Ahmad Al-Qa Habib Jindan Habib Zaid Ibn Sumaid Para habaib Yang tak mungkin Saya sebutkan Satu-satunya An'asila ila karabati Rasulullah Yang berpegang Yang berpegang Tugu kepada ahli sunnah Wal jamaah Kita muliakan mereka Bukan hanya sekedar Darahnya mengalir Dalam darah mereka Darah Nabi ada Dalam darah mereka Tapi juga Karena mereka Memperjuangkan Kita ikut bersama mereka Kita ikut bersama mereka Yang kita inginkan adalah Kita semua bersama Anak, isteri, keturunan, cucu, cicit, sahabat, kerabat, jamaah Bersama dengan Nabi Muhammad Jelena Sala �ma Jelena 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 Jelena